17 personel Direkturat Samabta Polda Sumatera Barat terbukti melanggar kode etik saat menangani dan menangkap 18 remaja pelaku tawuran di Padang. Kini mereka tak hanya melanggar etik, tapi juga terancam hukuman pidana. 17 personel Direkturat Samabta Polda Sumatera Barat terbukti melanggar kode etik saat menangani dan menangkap 18 remaja pelaku tawuran di Padang. Sebelumnya, Polda Sumatera Barat mengatakan 45 personel polisi diperiksa atas kasus pembubaran tawuran remaja di Padang, Sumatera Barat. Hasilnya, 17 personel terbukti bersalah. Pelanggaran terjadi di Maposek, Kuranji, Padang saat menangani dan menangkap 18 remaja pelaku tawuran 9 Juni lalu. Saat ini, 17 personel yang bersalah masih dalam proses pelengkapan berkas dan akan segera disidangkan. Tak hanya pelanggaran etik, 17 personel tersebut juga berpotensi terancam hukuman pidana. Dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur. Tetapi kita pastinya sedang mencari obyeknya. Nah, kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan. Dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang komisi kode etik atau pidana nanti kelanjutannya. Sebelumnya, Kompolnas dan Kementerian PPA sudah melakukan pengecekan dan olah TKP di jembatan Kuranji, tempat Afif Maulana diduga melompat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran pasti suasana sesuai waktu kejadian. Olah TKP dilakukan di waktu yang sama saat kejadian, yaitu pukul 3 dini hari. Kompolnas juga telah menghadirkan saksi ahli dan saksi kunci untuk menjelaskan penyebab kematian Afif Maulana di hadapan LBH Padang. Dalam keterangannya, para saksi menjurus Afif meninggal akibat terjatuh dari jembatan. Pihaknya pun mempersilahkan LBH Padang untuk mengambil kesimpulan. Kepala kematian Afif Maulana bagaimana, Pak? Progresif. Tadi dari ahli dihadirkan untuk dia bisa menjelaskan. Karena simpang silakan, pengertian terbang, memar, tadi sudah diselaskan oleh ahli, dan ahli membuka diri untuk pertanyaan yang berasal dari LBH Padang. Sudah terjawab semua. Pembubaran tawuran remaja yang terjadi pada 9 Juni 2024 di Padang, Sumatera Barat, menewaskan seorang pelajar SMP bernama Afif Maulana. Afif ditemukan tewas di bawah jembatan sungai Batang Kuranji. Kematian Afif menjadi sorotan dan menuai tanda tanya. Pasalnya, keluarga tak percaya dengan keterangan polisi yang menyebut Afif tewas karena melompat dari jembatan. Keluarga meyakini Afif menjadi korban kekerasan polisi saat menertibkan tawuran. Hal itu didasarkan pada kondisi luka di jenazah Afif dan perbedaan keterangan dari polisi dan saksi. Orang tua Afif Maulana terus berupaya untuk membuka tabir kematian putra mereka. Tim Liputan Kompas TV Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan terus memantau perkembangan kasus kematian Afif Maulana. KPAI berharap proses ini tak hanya berhenti di pelanggaran etik. Afif Maulana, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai tidak tertutup kemungkinan ada bukti baru dalam pengusutan kasus tewasnya Afif Maulana. KPAI bilang jangan sampai kasus ini berhenti di sanksi etik saja. Sebab belasan polisi kini terbukti melakukan tindak kekerasan yang telah melukai fisik dan sikis anak. KPAI juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi tepat bagi pencegahan kekerasan pada anak. Dan harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, sikis. Nah ini perlu ditindaklanjuti tidak berhenti di kode. Satupun anak di dunia ini tidak ada yang layak mendapatkan kekerasan dari siapapun. Untuk itu negara harus hadir secara serius untuk memastikan anak-anak kita terlindungi dari kekerasan, perlakuan salah, dan bentuk kekejaman lainnya. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang Sumatera Barat untuk menyimak lagi kasus ini. Rio, setelah 17 polisi terbukti melanggar etik, ini apa langkah hukum selanjutnya, Rio? Ya, Al-APD dan juga Saudara, memang kemarin sudah disampaikan secara terbuka oleh Kapolda Sundar, bahwasannya ada 17 orang personel Sabara, Kapolda Sundar, yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap 18 orang pelajar yang diamankan 5 proses curangi ketika periswa pembubaran aksi tawuran terjadi pada Minggu selanjutnya, Jalu. Dan dari 17 orang ini, saat ini memang masih proses pembertasan. Karena yang baru diketahui adalah siapa yang melakukan dan apa bentuk tindakan. Sebenarnya untuk objek, karena disini banyak 18 orang, itu masih dalam proses penunjukkan lebih lanjut dan untuk itu, Kapolda menyebabkan bahwasannya saat ini masih dalam proses pembertasan. Mereka, 17 orang ini, memang belum dilakukan penahanan, namun ditegaskan lagi bahwasannya mereka sudah diamankan di Biro Paminal. Kapolda Sundar menyatakan bahwasannya ini prosesnya akan dipercepat dan mereka segera akan disidangkan. Tapi dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak mendorong juga kepada Kapolda Sundar agar mereka tidak hanya diberikan sanksi etik, tapi juga dibawa ke ranah pidana karena bentuk tindakan yang dibatuhkan terhadap anak-anak yang diamankan pada minggu 9 Juni yang lalu itu juga sudah lebih batas karena mereka juga menggunakan kentung rokok dan juga elektrik gun. Demikian, PD. Rio, ini bukan hanya etik tapi ada potensi pidana. Sebenarnya tindakan apa yang membuat para polisi ini berpotensi di proses hukum secara pidana? Ya, karena di sini PD, mereka juga sudah menyalahi atau memelangkahi kewenangan mereka sendiri setelah kita mengamankan, mereka melakukan tindak keterasan. Mereka melakukan pemucilan, juga melakukan bentuk tindak keterasan dengan menggunakan si rokok dan elektrik gun. Sehingga ini sudah meranah ke pidana. Nah, sehingganya KPAI mendorong juga ini tidak hanya silatikan secara etik. Ini juga dibawa ke ranah pidana karena ini tidak masuk ke kategori penyelesaian terhadap ranah pidana umur. Demikian. Baik, tapi kalau soal penyebab kematian ini memang belum ada hasil apa-apa atau seperti apa, Rio? Ya, ada kemarin sudah digelar pertemuan. Kompolna sudah menggelar pertemuan dengan LBH Padang, orang tua korban, ombudsman, KPAI, dan juga Komnasam. Itu sudah menggelar pertemuan. Dan di dalam pertemuan ini dihadirkanlah saksi kunci dan juga saksi ahli. Dan dalam hal ini memang dari keterangan saksi kunci, dia menyatakan bahwasannya korban itu memang sempat mengatakan ingin melompat dan melihat posisi korban berada di jembatan pada sebelah kiri. Namun ketika dia diamankan, dia tidak melihat lagi korban. Untuk saksi ahli sendiri mengatakan bahwasannya dari bekas-bekas KPA, ini korban terindikasi tergelincir di jembatan. Sedikit berbeda memang dengan penyataan Koldak Sumber yang menyatakan dia melompat. Tadi sini saksi ahli forensik menyatakan indikasinya dia tergelincir dan jatuh di bawah jembatan. Demikian, Fidi. Baik, tadi Anda jelaskan saksi-saksi menjelaskan bahwa ini penyebab kematiannya karena melompat begitu. Apakah ada saksi yang menjelaskan kemungkinan lain begitu? Misalnya karena penyebab lain? Ya, Fidi, di dalam hal ini saksi tidak menyatakan bagaimana proses penyebab kematian. Mereka tidak menyampaikan penyebab kematian. Tapi peristiwa itu disampaikan oleh saksi ahli dari forensik itu memang ada indikasi korban ini tergelincir sehingga jatuh dari jembatan hingga dia meninggal dunia. Sementara dari saksi kunci, yaitu korban A yang ketika itu menggonceng korban Apis Maulana ini menyatakan bahwasannya setelah terjatuh dari motor, mereka memang terpisah jarak sekitar lebih kurang 3-4 meter. Namun dalam jarak itu pada suasana pada dini hari pada pukul 3 hari itu Apis menyampaikan bahwasannya mengajak saksi ahli ini untuk melompat dari jembatan untuk menghindari petugas yang melakukan pengamanan ke petugas kayak itu. Dan dalam hal ini korban saksi ahli itu tidak mengindahkan dan malah melarang Apis untuk melompat dan dia terus mencari apinya untuk kemudian menyerahkan diri kepada petugas. Nah dari darah kitarangan saksi ahli dan saksi kunci ini memang menguatkan ini hanya menguatkan dugaan bahwasannya korban ini terjatuh dari jembatan kurangi padang demikian. Oke baik, terima kasih Ryo Yohanes untuk kelaporan Anda dari Padang, Sumatera Barat.